Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Vientiane, Laos untuk menghadiri rangkaian pertemuan ke-57 para Menteri Luar Negeri Negara Anggota ASEAN dan dengan negara mitra atau biasa kita sebut IMM-PMC. Pertemuan IMM-PMC berlangsung dari 24 sampai 27 Juli 2024 dan dihadiri 30 negara, kemudian Sekretariat ASEAN dan juga Uni Eropa. Rangkaian pertemuan IMM-PMC terdiri dari 20 pertemuan diantaranya pertemuan para Menlu ASEAN dalam bentuk Pleno dan juga Retreat kemudian pertemuan ASEAN Plus One, ada beberapa Plus One kemudian ASEAN Plus Three atau kita sebut APT kemudian East Asia Summit atau EAS maupun ASEAN Regional Forum atau ARF. Selain itu, terdapat pula sekitar 11 pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela rangkaian pertemuan IMM-PMC. Pada IMM-PMC kali ini, Indonesia akan memastikan beberapa tindak lanjut capaian keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu diantaranya implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific kemudian ASEAN Indo-Pacific Forum, IPEF, dan juga ASEAN Leaders Declaration on Blue Economy. Pertemuan kali ini juga memiliki arti yang sangat strategis karena tidak hanya para Menteri Luar Negeri ASEAN yang bertemu dan membahas dinamika kawasan global namun juga hadir para mitra wicara ASEAN termasuk major powers untuk membahas situasi geopolitik saat ini dan perkembangan kerjasama ASEAN dengan mitra wicara. Dekadakan media yang saya hormati untuk hari ini, hari pertama terdapat lima pertemuan, yaitu pertemuan SonFest kemudian pertemuan interface dengan ICHAR yang ketiga adalah pertemuan Troika untuk implementasi Five Points of Consensus, Five PC kemudian pertemuan bilateral saya dengan Menteri Luar Negeri Singapura dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand yang baru. Saya mulai dengan pertemuan pertama, yaitu pertemuan SonFest saya menyampaikan bahwa ancaman senjata nuklir semakin meningkat dan nyata. Keluarnya beberapa negara kunci pemilik senjata nuklir seperti Amerika Serikat yang mundur dari kesepakatan GCPOA kemudian Rusia dari Komprehensif Nuklir Test Ban Treaty dan kedua negara tersebut juga mundur dari Anti-Balistic Missile Treaty dan Strategic Arm Reduction Treaty atau START-II semakin menjauhkan kita dari cita-cita mewujudkan kawasan bebas nuklir. Saya sampaikan bahwa penurunan komitmen dari negara-negara tersebut secara nyata akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, saya mengajak negara-negara ASEAN melipat gandakan upaya untuk berkontribusi terhadap upaya pelucutan senjata global termasuk dengan terus memberikan tekanan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk menjalankan komitmennya. Saya juga menyampaikan perlunya ASEAN menjalin kerjasama dengan kawasan bebas senjata nuklir lainnya. Terkait hal ini, Indonesia menyambut baik dilakukannya workshop antara ASEAN dan OPANAL untuk membahas isu reservasi pada Mei 2024 yang lalu. Sebagai informasi teman-teman, OPANAL adalah organisasi internasional untuk pelucutan senjata nuklir di sebagian besar Amerika Latin dan Karibia. Selain itu, Indonesia juga menyambut baik diadopsinya resolusi UNGE terkait SONFES pada Desember 2023. Terkait protokol SONFES, saya menyayangkan belum adanya progres yang signifikan dari negara-negara pemilik senjata nuklir. Dalam kaitan ini, Indonesia mengusulkan untuk menugaskan para ahli termasuk ahli hukum dari masing-masing negara ASEAN untuk dapat memberikan rekomendasi pada pertemuan Komisi SONFES berikutnya dengan timeline yang jelas dan juga terukur. Pertemuan Komisi SONFES menyambut baik rencana aksesi Timor Leste ke dalam traktat SONFES yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini dan juga menyambut baik berbagai kemajuan dari implementasi rencana aksi traktat SONFES untuk periode 2023-2027. Rekan-rekan, pertemuan selanjutnya adalah pertemuan interface dengan AICAR. Pada saat saya berbicara, saya sampaikan bahwa masa depan ASEAN akan lebih baik jika masing-masing negara anggota ASEAN menghormati hak asasi manusia atau HAM. Indonesia tidak dapat membayangkan masa depan yang dihadapi ASEAN jika tidak terdapat penghormatan terhadap HAM. Di dalam pertemuan dengan AICAR, saya angkat dua isu utama. Yang pertama, pentingnya penguatan peran AICAR. Saya sampaikan, untuk penguatan peran AICAR ini diperlukan komitmen politik yang kuat, khususnya agar ASEAN dapat melanjutkan AICAR Review Process. Sebagai informasi, teman-teman, AICAR Review Process adalah proses peninjauan kembali Tor AICAR, agar AICAR tetap relevan untuk menghadapi tantangan saat ini. Utamanya, untuk memastikan keseimbangan mandat, promosi, dan pelindungan hak asasi manusia. Proses review AICAR saat ini masih terkendala, sehingga memerlukan komitmen politik semua pihak, agar upaya pemajuan HAM di kawasan dapat dilakukan. Hal kedua yang saya sampaikan adalah agar kita dapat berkontribusi untuk memajukan HAM secara global. Saya sampaikan dukungan Indonesia agar ASEAN dapat menjalin dialog HAM yang lebih luas dengan mitra-mitra ASEAN. Saya juga sampaikan bahwa Indonesia dan Laos akan memimpin bersama dan menjadi tuan rumah pertemuan ke-enam dialog HAM ASEAN di Jakarta pada November tahun ini. Sebagaimana teman-teman ketahui, tahun lalu saat Indonesia menjadi ketua ASEAN, Indonesia mengusulkan dilembagakannya pelaksanaan dialog HAM ASEAN secara reguler. Dan sebelum menutup pernyataan saya di dalam pertemuan dengan AICAR, saya juga menambahkan dua pressing issues yang perlu mendapatkan perhatian AICAR dan juga ASEAN. Yang pertama mengenai terdapatnya tren peningkatan kejahatan perdagangan orang di kawasan, di mana sebagian besar korbannya adalah perempuan. Concern ini juga menjadi concern sejumlah negara anggota ASEAN di dalam pernyataan mereka masing-masing. Antara lain Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand juga menyampaikan concern yang sama. Sementara itu wakil Indonesia untuk komisi AICAR, yaitu Ibu Yuyun Wahyu Ningrum, juga menyoroti mengenai isu ini. Pressing issue yang kedua, saya juga sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam menyaksikan pelanggaran HAM yang luar biasa, yang terus-menerus terjadi di Gaza. Dekan-dekan pertemuan ketiga saya hari ini, yaitu pertemuan Troika, Indonesia, Laos, Malaysia, untuk implementasi Five Points of Consensus. Teman-teman ingat, Troika ini dibentuk atas inisiatif Indonesia selama keketuaan kita tahun lalu di ASEAN. Pembentukan Troika ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan atau kesinambungan upaya ASEAN agar dapat membantu menyanmar keluar dari krisis, khususnya melalui implementasi Five Points of Consensus. Di dalam pertemuan Troika, saya mengangkat lima hal yang mendesak untuk dilakukan. Pertama, kita melihat semakin memburuknya situasi di Myanmar. Kondisi yang semakin memburuk di Myanmar secara langsung berdampak besar bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Saya juga menyampaikan kekhawatiran Indonesia mengenai meningkatnya kejahatan lintas batas termasuk online skam dan penyeluntupan obat-obat terlarang di kawasan. Aktivitas illegal seperti ini sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara. Warga Asia Tenggara termasuk warga negara Indonesia banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal ini. Kedua, mengenai meningkatnya jumlah pengungsi di Myanmar, pengungsi internal. Saya menekankan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar perlu diperbesar dan juga harus juga menyangkut atau termasuk diantaranya pengungsi rohinya. Komitmen kita untuk pengungsi rohinya harus tetap dapat menjadi salah satu prioritas bagi ASEAN. Saya juga menekankan pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi oleh pihak siapapun di Myanmar. Saya menyampaikan sebuah data bahwa hingga saat ini baru 12% kebutuhan bantuan kemanusiaan dapat dipenuhi. Oleh karena itu saya ingatkan agar efektif pendekatan kepada negara-negara donor harus dilakukan. Saya juga menyampaikan agar ASEAN dapat bersinergi dan bekerjasama dengan utusan khusus PBB untuk Myanmar guna memastikan penyaluran bantuan yang efektif dan aman. Ketiga, saya juga menekankan pentingnya dialog inklusif. Saya sampaikan bahwa kita semua melihat sebuah fakta saat ini para stakeholders terkait yang berada di Myanmar belum memiliki kemauan untuk melakukan dialog inklusif. Oleh karena itu ASEAN perlu terus mempromosikan trust dan confidence building melalui pendekatan yang berimbang dan logi. ASEAN juga harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan 5PC guna memastikan kesatuan dan kredibilitas ASEAN serta memperoleh dukungan internasional terhadap ASEAN dan juga terhadap 5PC. Keempat, peran aktif negara tetangga dan mitra kunci harus menjadi bagian yang terintegrasi dari upaya ASEAN termasuk di dalam mengatasi berbagai dampak dari krisis di Myanmar seperti tadi saya sebutkan munculnya kejahatan lintas batas online scam, penyelundupan obat terlarang, dan lain-lain. Dan terkait hal ini saya sampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan para utusan khusus untuk Myanmar. Hal kelima, saya sampaikan pentingnya untuk memperkuat troika khususnya untuk mengimplementasikan five point consensus. Indonesia mengusulkan agar para menteri menunjuk pejabat di bawah menteri untuk menindaklanjuti pertemuan troika ini. Karena media selain menghadiri ketiga pertemuan tersebut saya juga menyempatkan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura dan Menteri Luar Negeri Thailand. Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Singapura kami berdua sepakat bahwa hubungan bilateral selama 10 tahun terakhir berjalan dengan sangat baik antara lain dengan diratifikasinya perjanjian fear, ekstradisi, dan pertahanan. Kerjasama perdagangan dan investasi juga berkembang pesat. Singapura merupakan salah satu mitra penting Indonesia di dua bidang tersebut. Selain itu, kita juga membahas isu Myanmar. Indonesia dan Singapura memiliki posisi yang sama yaitu tetap menjadikan five point of consensus sebagai referensi utama dalam penyelesaian masalah Myanmar. Disadari bahwa sangat minim kemajuan implementasi 5PC terutama karena tidak adanya komitmen yunta militer untuk mengimplementasikan 5PC. Selain itu, kita juga melakukan tukar pandangan mengenai situasi biasa. Indonesia menyampaikan kecaman terhadap tiga rencana undang-undang atau bil dari Parlemen Israel terkait UNRWA yang antara lain akan melabel UNRWA sebagai kelompok terorisme. Upaya ini sama sekali tidak dapat diterima. Melabel badan PBB menjadi organisasi terorisme di mana badan tersebut bertanggung jawab terhadap kehidupan jutaan pengungsi Palestina. Indonesia juga menyampaikan sambutan baik atas advisory opinion yang dikeluarkan oleh ICJ dan berharap Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dapat menindaklanjutnya sesuai dengan isi advisory opinion ICJ. Dengan Menteri Luar Negeri Thailand, ini adalah pertemuan perdana saya dengan beliau dengan Menteri Luar Negeri Maris yang baru dilantik tahun ini. Tahun depan, Indonesia dan Thailand memasuki hubungan diplomatik yang ke-75 tahun. Saya menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat hubungan bilateral dengan Thailand ke depan. Saya juga sampaikan Indonesia dan Thailand sebagai founding members of ASEAN memiliki kewajiban yang besar untuk menjaga ASEAN. Dalam pertemuan, saya mengangkat beberapa isu penting. Antara lain, pentingnya kerjasama penanganan perdagangan manusia di kawasan, dan upaya peningkatan perdagangan melalui penyelenggaraan Joint Trade Committee dan mendorong revitalisasi mekanisme konsultasi bilateral. Dengan menu Thailand, saya juga membahas isu Myanmar. Saya apresiasi bantuan kemanusiaan lintas batas yang diinisiasi Thailand. Saya kembali menekankan agar dapat disalurkan secara efektif bantuan kemanusiaan yang diberikan untuk Myanmar harus juga dikoordinasikan melalui badan-badan PBB atau ASEAN khususnya melalui AH Center. Indonesia juga siap mendukung partisipasi Thailand dalam open-ended Troika ASEAN khusus membahas masalah Myanmar. Demikian teman-temannya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.